Oke sahabat mikrotik LHG-LT sudah di atas ini kurang lebih 6 meter nembak band 1 salam sukses sahabat dir selamat datang di modern tv 1 dan juga modern tv sahabat juga bisa mengunjungi daily activity dari bangunir di channel Rural Life RI Oke kali ini kita akan bahas tentang mikrotik LHG-LT dimana kita mencoba untuk mengakses band 1 dari jarak 3 km jadi BTS nya ini jarak 3 km jika kita mengakses band 1 lewat handphone sudah tidak ada bahkan di band 8 nya pun sudah sangat kecil sudah timbul tenggelam oke sekarang ini sudah terhubung dengan router yang terhubung dengan mikrotik LHG-LT GDI 5 ini adalah 5 GHz dari access point tabeling archer C54 yang terhubung dengan mikrotik LHG-LT dan kita coba untuk membuka mikrotik LHG-LT oke ini adalah aplikasi mikrotik LHG-LT kita coba untuk mengklik discover dan IP address dari mikrotik sudah muncul disini oke kita akan klik dan kita diberi pilihan mau koneksi lewat MAC atau IP kita coba konek lewat MAC jika konek lewat MAC tidak bisa maka kita bisa konek lewat IP oke setelah kita pilih MAC kita akan klik connect username nya masih bawaan admin password nya masih kosong kita klik koneksi dan LHG-LT kali ini menggunakan SIM card by U di ketinggian kurang lebih 6 meter kita klik letter dulu dan sahabat bisa lihat Evolved 3G LTE artinya 3G LTE sinyal strength nya ini sudah tidak ada karena memang 0 bar sahabat jadi kalau kita lihat di indikator router yang lain itu hanya nama provider nya contohnya telkomsel hanya keluar telkomsel tapi barnya tidak ada dan sinyal quality nya masih good oke kita klik yang ini langsung untuk melihat APN nya internet kemudian sekarang terlock pada LTE only jadi GSM dan 3G nya sudah dihilangkan centangnya kita bisa lewat disini di 3 pagar kita klik interface pilih LTE yang di bawah kita klik di LTE sini dan geser ke bawah di network mode ini band nya kita lihat nah disini pada band 1 oke walaupun band 1 ini 0 bar hanya quality sinyal nya masih good akan tetapi ada sinyal dan di router itu masih good oke sahabat bisa lihat disini sinyal quality nya masih good dan kita coba untuk menguji speed di band 3 ini kita uji speed nya jadi bagaimana performa LHG LTE menembak band 3 sinyal 4G band 3 pada jarak 3 km di ketinggian 6 meter dan ternyata bisa dan speed nya lumayan bagus dengan menggunakan kartu simbayu paket 50 GB ping nya 50 ms kemudian unduhan atau download nya 16,1 dan kita lihat upload nya oke sahabat upload nya 1,79 oke kita masih terhubung dengan kedai 5 kita uji yang kedua untuk band 1 LHG LTE ketinggian 6 meter menembak band 1 dari jarak 3 km lebih nah speed nya stabil dan kali ini ping nya membaik di 44 ms download atau unduhannya masih 15,3 mbps dan kita lihat upload nya jadi masih sangat stabil walaupun 0 bar dan kita uji yang terakhir sahabat untuk performa band 3 LHG LTE di jarak 3 km dengan ketinggian 6 meter oke sangat berperforma baik ini 0 bar ping nya 51 speed upload download nya 17,6 mbps yang terakhir ini justru naik dan upload nya masih stabil di 1 ini upload atau performa band 1 oke unduhan atau download nya 17,6 mbps dan upload nya 1,99 sukses terus semoga bermanfaat menjadi informasi buat sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh